Almarhum Sheikh Ali Jaber punya tiga istri berikut klarifikasi keluarga Ada hal yang menjadi pembicaraan usai meninggalnya Sheikh Ali Jaber Sebuah video berisi soal sang ulama memiliki istri tiga Pihak keluarga melalui asisten Sheikh Ali Jaber, Ustadz Iskandar memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut Ia menepis kabar soal Ali Jaber memiliki istri tiga Ada salah satu video dakwah menyampaikan istri beliau dulu Kemudian istri yang Arab ada di Indonesia Kemudian istri beliau orang Indonesia asli Kata Iskandar saat ditemui di pondok pesantren Tafis Darul Quran Cipondok Tanggerang Bantan Ustadz Iskandar kemudian menjabarkan perjalanan biduk rumah tangga Sheikh Ali Jaber Sheikh Ali Jaber pertama kali mempunyai istri bernama Umi Nadia Tapi pisah di tahun 2012 Umi Nadia pertama itu sudah lama Al-Hasan saja sekarang umurnya mungkin 20 tahun Berarti 20 tahun lalu Sheikh Ali masih muda Tapi dengan Umi Al-Hasan itu Sheikh sudah pisah Ujar Iskandar Setelah itu Sheikh Ali Jaber menikah lagi selang setahun pisah Ia mempersunting wanita asal Yaman Bernama Ummu Fahad Dari Ummu Fahad Sheikh Ali Jaber dikaruniai dua orang anak Fahad Ali Jaber dan Gaits Ali Jaber Saat ini Ummu Fahad juga tengah hamil 4 bulan Kemudian nikah di Yaman Waktu itu 2013 Beliau ke Yaman menikah dengan Ummu Fahad Punya anak dua Istri kedua yang hamil Yang Ummu Fahad ini Tutur Ustadz Iskandar Kemudian pada 2017 Sheikh Ali Jaber memutuskan untuk menikah lagi Ia mempersunting wanita bernama Deva Rahman Sheikh Ali Jaber menyebut Deva Rahman Sosok yang punya andil besar Dalam perjuangan dakwahnya di Indonesia Lebih dari tiga tahun menikah Mereka belum dikaruniai anak Yang satu lagi itu Ibu Deva Rahman Beliau Istilahnya hadijahnya Sheikh Ali Jaber Masya Allah Banyak membantu perjuangan dakwah Sheikh Ali di Indonesia ini Alhamdulillah Beliau belum dikaruniai anak Dan Sheikh Ali sangat mengharapkan untuk bisa memiliki keturunan Dari Ibu Deva Rahman Qadarullah takdirnya Sheikh Ali wafat Kata Ustadz Iskandar Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih.